Intro Halo teman-teman, story Nema, mental sehat Seperti biasa, buat yang baru gabung disini, selamat karena kalian hidup Kali ini, Nema mau nyeritain film pergede bukan requestan Balsamers yang cukup beradrenalin Judulnya, Once Upon a Time in High School yang rilis tahun 2004 lalu nih men Dan buat Balsamers yang requestannya belum diturutin, sengsaper ya men, permen Eits, tapi sebelum tarik napas dalam-dalam, Cak Seto mau ngasih info gokil nih men Langsung aja deh Cak, sikat Halo teman-teman, story Nema, gimana puasannya? Masih semangat? Nah, biar makin semangat, aku mau kasih info tentang cuan nih Untuk kaum berbahan seperti kita, kita gak mungkin kan tiba-tiba dapat hujan uang dari langit Atau seperti di film-film, yang ternyata kita adalah anak orang kaya dari kerajaan antah-berantah Wake up guys, kalian harus mulai memikirkan keuangan kalian karena rebahan juga butuh modal Jadi, aku saranin kalian mending kalian trading di aplikasi OctaFX OctaFX adalah platform trading global yang sukses lebih dari 11 tahun Dan juga mereka diberikan award broker global terbaik Asia 2022 Dan award teraman di Indonesia 2022 oleh International Business Magazine Disini juga ada lebih dari 12 juta akun di 100 negara Kalian gak perlu takut bingung untuk cara memulainya Karena aplikasinya ramah pengguna Mereka juga punya customer support 24 jam dan komisinya 0% Dan eksekusinya pun bisa cepat guys Mereka juga sediain webinar dan market insight yang bisa kalian akses di aplikasi OctaFX Buat bantu kalian belajar tentang trading Dan kalian lebih baik melakukan trading di akun demo sebelum melakukan trading real Sebagai latihan sebelum melakukan trading real Dan kalau udah mulai mahir Kalian bisa top up deposit real kalian dengan berbagai metode pembayaran Cara pintar buat tetap menghasilkan bagi kamu rebahan bukan? So, tunggu apa lagi? Ayo mulai trading kalian dengan OctaFX Jadi, langsung aja klik link di deskripsi aku sekarang buat download aplikasi OctaFX Dan jangan lupa Pakai kode aku story100 buat dapetin bonus deposit 100% Dan kemudian mulailah trading dengan aman dengan OctaFX Dongeng diawali dengan kemunculan beberapa bocil Yang lagi kusuk nonton film Bruce Lee di bioskop nih ceritanya Karena saking boomingnya untuk film saat itu Para bocil itu pun jadi terobsesi sama Bruce Lee Dan kelak mereka pengen jadi kayak Bruce Lee men Oke, beberapa tahun pun berlalu dengan kunceng Muncullah seonggo siswa biasa-biasa aja bernama Yunsoo Yang dengan santunya jalan ke halte buat nungguin di sekolah Karena hari itu adalah hari pertamanya masuk ke sekolah barunya Nah, pas lagi kusuk-kusuknya menikmati perjalanan Sebagai murid pindahan Yunsoo dipaksa senior sekolahnya buat nyerahin ban lehernya Dan gara-gara hal itu Ketika sampai di sekolah Yunsoo langsung dapet hukuman di hari pertamanya masuk sekolah men Hukuman kelar nih Yunsoo akhirnya disuruh gurunya buat ngenalin diri di depan kelas Terus disuruh duduk di sebelah siswa yang dijuluki hamburger Nah, begitu kelar nerangin pelajaran Sang guru nyuruh beberapa murid untuk mengerjakan soal di depan Termasuk Yunsoo men Dan karena beberapa siswa gak bisa ngejawab tuh soal Alhasil, sang guru pun ngasih pelajaran tambahan tuh ke mereka Namun untungnya Si kamrat Yunsoo yang merupakan anak multi-talent ini Bisa ngejawab soal dari gurunya itu dengan cemerlang Bahkan, ketika para murid sedang dites lari sama gurunya Yunsoo mampu berlari paling kunceng dari teman sekolah Sekelasnya Hmm, cocok nih buat mengejar harapan semua Asik Beberapa saat setelah menjalani semua kegiatan Yunsoo sama teman sekelasnya Lagi kerja bakti ngebersihin kelas nih ceritanya Eh, laku ujuk-ujuk Yunsoo dipalak tuh sama boncel Nah, karena gak mau cari masalah di hari pertamanya Yunsoo menolaknya dengan penuh sopan santui Dan begitu boncel cabut Hamburger yang cukup ketakutan ngasih tau Yunsoo Siapa boncel sebenarnya Pokoknya, kalau Yunsoo dimintain duit Mending ngasih aja Soalnya, tuh kamrit ngamuknya jelek Selah ketep Yang jelas, dari kejadian itu Yunsoo sama hamburger jadi makin akrab nih men Sampai pas mereka lagi di dalam bis mau pulang Yunsoo ngeliat sesosok dedek gemes yang syantik mempesona Dan bikin kedua bola matanya itu gak mau pedanjak dari si dedek gemes itu Dasar celamitan Sesampainya di rumah Yunsoo latihan taekwondo bareng buah paknya nih ceritanya Dan faktanya, ayah Yunsoo ini sangatlah keras dalam melatih dan mendidik Yunsoo Jadi, gak jarang Yunsoo kena bogem atau sepakan dari buah paknya Kalau berbuat salah Oke, latihan kelar nih Yunsoo langsung ke kamarnya buat ngebaca komik Bruce Lee Dan menirukan gaya-gayanya Karena sejak bojil, Yunsoo emang udah ngefans banget sama Bruce Lee Dan ternyata, salah satu bojil yang nonton film Bruce Lee di awal cerita tadi Adalah Yunsoo ini men Keesokan harinya, di kelas Kampet senior yang bernama Jonghun datang ke kelas Yunsoo Buat manggil si Boncel agar ikut dia ke kantor karena sebuah masalah Hingga perdebatan pun terjadi Ketika sang pentolan kelas yang bernama WooSik Ngebela Boncel Namun, karena gak mau bikin keributan Jonghun ngingetin Boncel sekali lagi Untuk pergi ke kantor saat jam istirahat siang Terus cabut ninggalin mereka Tapi, emang dasarnya keras kepala dan gak tau malu Ngeliat si Jonghun pergi Boncel malah duduk di sebelah Yunsoo Sambil ngebongar isi tes hamburger Buat nyariin majalah edukasi yang biasa dia beli dari hamburger Ditegur deh tuh sama Yunsoo Eh, bukannya ngerasa bersalah Lah kok Boncel malah nonjok Yunsoo men Alhasil Nah, karena pusing abis ngurusin temen-temen kampretnya WooSik pun menghibur diri dengan bermain basket sama timnya buat ngelawan kelas lain Awalnya, tim WooSik kalah Bahkan, salah satu temennya terjatuh dan mengalami cedera, men Mau gak mau, WooSik nyari pengganti dong Dan karena kebetulan hamburger sama Yunsoo nongol WooSik pun langsung ngajak Yunsoo main Hingga tim mereka pun mampu menyapu musuh-musuhnya Nah, karena mendapatkan kemenangan yang dramatis Saat pulang sekolah, mereka pergi ke warung ketoprak buat pesta kecil-kecilan lah ya Dan dari sinilah awal kedekatan Yunsoo, WooSik, dan juga hamburger Kemudian, di tengah perayaan itu, WooSik ngajak mereka buat lanjut nge-klub ntar malam Tentu aja, dengan kompak, mereka pun menjawab He-heh Singkat cerita, malam pun tiba Yunsoo dan yang lain lagi asik goyang dompet di nightclub nih ceritanya Tapi, pas suasana lagi sendu Lah kok nitambun malah terlibat keributan sama cewek gemes disitu Alhasil Untungnya, WooSik sama Yunsoo berhasil lolos Dan karena bingung gak ngapa-ngapain Mau gak mau, mereka pun saling ngobrol ha-hi Hingga saling mengenal satu sama lain Sejak saat itulah, jelinan pertemanan mereka berdua semakin dekat, men Bahkan, pas WooSik dan teman sekelas yang lain lagi bercanda niruin Bruce Lee Dia juga ngundang Yunsoo buat main bareng Singkat kata, singkat cerita Sepulang dari sekolah, untuk kedua kalinya Yunsoo ketemu lagi tuh sama si dedek menawan jiwa Diketahui lah, kalau tuh dedek gemes bernama Enju Kebetulan, saat itu dia Enju lagi digangguin sama senior Yunsoo Ngeliat sang bide dari pujaan hatinya diganggu Seketika, jiwa palawan Yunsoo pun membaramen Nah, karena kalah jumlah, mereka pun kabur dan memutuskan untuk berpencar Tapi apesnya, Yunsoo dan Enju malah tersuduh di jalan buntu dan ketahuan para seniornya Tapi alhamdulillahnya, di saat yang tepat, WooSik datang dan langsung ngasih bonus tuh ke para seniornya Begitu berhasil selamat, mereka nongkrong tuh di warung ketoprak langiran mereka Dan sebagai tanda terima kasih, De Enju, Naktri Yunsoo dan yang lain nih men Terus, buat nyangirin suasana, mereka pun saling berkenalan satu sama lain Dan saling berbagi cerita Nah, karena udah waktunya pulang, De Enju pamit Eh, lah ke WooSik yang sedari tadi udah keseng sama pesona si dedek gemes Langsung nyusul De Enju Bisa dipastikan, ngeliat sang gadis pujaan digasak temen sendiri Hati Yunsoo pun remuk dalam dia men Besoknya, pas lagi nikmat-nikmatnya makan bareng Lah kok geng Yunsoo digeruduk para senior kemarin karena pengen bales dendam Geker geden deh tuh Awalnya, WooSik gak ngebales karena dia gak mau bikin keributan di sekolah Tapi karena orang tuanya dibawa-bawa, apalagi emaknya Tentu aja, emosi WooSik pun pecah men Ngeliat temennya di bejek-bejek Tentu aja, Yunsoo gak tinggal diam dong Namun karena kejadian itu, WooSik dan Yunsoo pun harus dapet hukuman dari sekolah Di suatu siang, Yunsoo sama WooSik nongkrong lagi tuh di warga biasa Saat itu, Yunsoo penasaran dengan hubungan WooSik sama De Enju WooSik bilang kalau Enju adalah cewek yang sulit didapetin soalnya dia sempet ditolak De Enju pas abis nongkrong bareng kemarin Ngedengar itu, Yunsoo pura-pura biasa aja Padahal aslinya sewenang banget masih punya kesempatan buat dapetin De Enju Karena gak mau nyanyiin kesempatan, Yunsoo mulai mencari tahu tentang De Enju biar bisa ngedeketin dan menyatakan perasaannya Hingga suatu malam saat pulang sekolah, hujan pun turun dan Yunsoo berniat untuk menyatakan perasaannya di hari itu juga Tapi gak tau kenapa, dia tiba-tiba ngerasa ragu pas ngeliat De Enju men Akhirnya, Yunsoo pun puter balik dan mengurungkan niatnya itu Tapi tiba-tiba, Enju manggil dari belakang dan langsung nebeng payung sama Yunsoo Salting deh tuh si kamrat Yunsoo, ya walaupun tetep sokul gitu Nah, karena masih mau pengen deket dan berlama-lama dengan sang pujaan hati, diajak naik bis bareng deh tuh Eh lah kok beneran berhasil, karena akhirnya Yunsoo sama Enju bisa saling berbagi cerita dan seakan makin deket men Bahkan, ketika Yunsoo mau turun, dia ngasihin payungnya ke Enju biar De Enju ntar gak kehujanan So sweet Besok paginya, sebelum pelajaran dimulai, Yunsoo ngingetin hamburger agar gak ngejual majalah hoho ya lagi Ya walaupun alasan hamburger ngelakuin itu demi biaya kuliahnya nanti, tapi itu adalah hal yang terlarang Bahkan, Wusik juga ikut-ikutan ngingetin hamburger tuh Gak lama, mil berbunyi dan pelajaran dimulai Pas pak guru sedang menjelaskan di depan kelas, eh lah kok Wusik ketahuan lagi ngemaja majalah edukasi, men Tentu aja, dapet pelajaran tambahan tuh dari pak guru Dan begitu pak guru nanya ke Wusik, siapa pemilik tuh majalah? Awalnya, Wusik gak ngaku, men Tapi karena mau dihukum lebih keras, akhirnya dia ngigit hamburger Dan karena ketahuan dan gak bisa ngeles, hamburger cuma bisa pasrah, men Akibat kejadian itu, hubungan pertemanan hamburger dan Wusik pun mulai renggang Yunsoo yang gak pengen ada permusuhan di antara mereka, nyaranin Wusik untuk minta maaf ke hamburger Tapi Wusik mah ogah Terus, tiba-tiba, Wusik ngasih payung Yunsoo yang dipinjemin ke DNJU kapan hari Dia bilang, kalau NJU ngucapin makasih ke Yunsoo Dan terungkaplah sudah, ternyata di malam hari sebelum Wusik gak masuk sekolah Dia nyamperin NJU di rumahnya sambil hujan-hujanan Bahkan, dia rela gak pulang sampai NJU keluar Akhirnya, jam satu malam NJU keluar dan ngerasa bersalah Karena ngebiarin Wusik kehujanan Gak cuman itu, Wusik juga berdrama meninju dinding yang mengakibatkan tangannya berdarah Dan diperban seperti sekarang Hal itu dilakukan Wusik karena dia mau caper biar dirawat DNJU Dan di saat DNJU lagi merban tangan Wusik itulah Dia nembak dan akhirnya diterima sama DNJU Gak dengar itu, Yunsoo hanya bisa ngelempar senyum gadungan Dan begitu udah di rumah, Yunsoo pun meluapkan semua kehancuran di hati dan jiwanya, men Keesokan harinya, pas Yunsoo sama Wusik lagi santui di rooftop Tiba-tiba, DNJU nongol sambil ngasih kado ke Wusik Karena hari itu adalah hari ulang tahunnya Ngeliat keromantisan pujaan hatinya dengan temen deketnya itu Yunsoo yang patah hati pun mutusin cabut nyinggalin mereka berdua Tapi sebelum Yunsoo pergi, Wusik sempet ngundang Yunsoo buat kelabing ngerayain ultahnya Di sana, Wusik sama Anju lagi asik goyang asoi Tapi tidak dengan Yunsoo Bukannya seneng udah diajak parti Di sana, hati Yunsoo malah makin hancur main ngeliat kemeseran DNJU sama Wusik Karena udah gak kuat ngeliat semua itu, Yunsoo pun cabut dan nongkrong di warung biasa buat minum dan nenangin diri Menyadari kalau ada yang salah sama Yunsoo, si Mbak Ija pemilik warung nyuruh Yunsoo curhat ke dia sambil terus minum Lalu, pas Yunsoo mulai mewakin nge-fly, Mbak Ija yang udah lama gak ngerasain singkong muda pun mulai menggoda Yunsoo, men Untung aja, Imran Yunsoo masih kuat tak tergoda, lalu memilih cabut dari tempat itu Keesokan harinya, di dalam kelas, si Boncel lagi asik menikmati kemenangannya dalam taruhan sama anak jenderal karena belum kalah sekalipun Gak lama, Junghun nongol nyuruh mereka bubar Tapi karena menang terus, Boncel nolak dong Alhasil, perkedepukan pun tak terhindari Untung aja, musik yang baru dateng langsung melerai mereka, terus ngusir Junghun Sementara itu, si anak jenderal yang kalah taruhan sama Boncel, ngadu tuh ke tentara sekolah Alhasil, Boncel pun terlambat masuk jam pelajaran karena habis kena hukuman dari tentara sekolah Dan pas udah gabung pelajaran, ternyata Boncel masih gak terima dan langsung ngeluapin amarahnya ke si anak jenderal, men Karena kejadian itu, para murid dan pak guru ngebawa si anak jenderal ke UKS untuk diberi perawatan Sedangkan Boncel berakhir dengan dikeluarin dari sekolah Beberapa hari, kemudian, Yunsoo menikmati udara segar dengan mengayu sepeda nih ceritanya Tanpa sengaja, dia ngeliat wusik sama Enju bertengkar Bahkan, Enju sampai diputusin tuh sama wusik Yunsoo yang gak tegang ngeliat pujaan hatinya tersakiti pun langsung nyamperin Sambil sama-sama pura-pura gak terjadi apa-apa, mereka berdua pun menghabiskan saat itu dengan mendengarkan lagu kesukaan mereka Beberapa hari kemudian, Yunsoo yang dalam perjalanan pulang habis belajar, tiba-tiba diajak di Enju ke suatu tempat, men Dan ternyata, Enju ngajak Yunsoo ke warung oplosan buat curhat sambil minum-minum gitu Berawal dari curhatannya soal wusik, sampai pas Enju mulai makin naik, laku tiba-tiba mengungkapin perasaannya, men Tapi sayangnya, Yunsoo malah terkesan nolak gitu Soalnya, dia gak mau hubungan pertemanannya sama wusik jadi jelek Walau sejujurnya, Yunsoo sangat mencintai deh Enju Enju pun memahami perkataan Yunsoo dan dia memohon permintaan terakhir ke Yunsoo Buat ngembalikan ballpoint yang dikasih wusik Tentu aja, Yunsoo pun menyanggupinya dengan lapang dada Sesampainya di rumah, Yunsoo yang tahu kalau D. Enju suka dengerin musik lewat radio Berencana menulis kisah cintanya yang bertepuk sebelah ketek sama Enju Yang bakal dia kirim ke radio, sekaligus request lagu favorit Enju Dia berharap D. Enju bakal ngedengerin ceritanya itu Dan bener aja men, beberapa hari kemudian Pas lagi di dalam besepulang sekolah Surat itu dibacain penyiar radio Dan D. Enju juga lagi dengerin Saat itulah, Enju baru menyadari Kalau Yunsoo sebenarnya juga mencintainya Tapi dia harus merelakannya dengan orang lain Yaitu teman deketnya sendiri Perih, tapi di dalam lambung men Waktu pun berlalu sekelebat mata Yunsoo ngajak wusik ngobrol di luar kelas Sambil ngembalikan ballpoint dari Enju Eh, laku wusik malah ngerusak dan ngebuang ballpoint itu Karena masih kesel sama Enju Bahkan, wusik yang tahu kalau Yunsoo naksir di Enju Malah nanya yang gak-enggak ke Yunsoo Hingga mahlika bergedebukan pun terjadi Karena bapak belur habis dihukum sama tentara sekolah Malamnya, Yunsoo mengubati lukanya itu di rooftop Sambil dengerin radio Entah kebetulan atau gimana Saat itu si penyar radio sedang membacakan surat balasan dari D. Enju buat Yunsoo Nah, begitu tahu kalau Enju juga suka sama dia Yunsoo pun buru-buru ngajar ke halte buat nemuin D. Enju Setelah beberapa lama menunggu Pis Enju datang nih ceritanya Karena gak liat kanan-kiri depan belakang Enju pun kaget pas ngeliat Yunsoo ada di depannya Abis basa-basi tipis Mereka pun pulang sambil bergandengan tangan Norak Di momen romantis itu Yunsoo ngajak di Enju liburan ke suatu tempat naik kereta Di hari libur nanti Yah, karena lagi kas maran atau gimana Enju pun bilang Heeh Singkat cerita Hari libur pun tiba Sesuai rencana Mereka berdua pergi berlibur naik kereta Sesampainya ditujuan Mereka berdua menikmati hari dengan penuh warna-warni Kayak sempak nema Hingga di suatu momen Dengan romantis Yunsoo nyanyiin lagu buat D. Enju Di atas sebuah perahu, men Nah, abis romantis-romantisan seharian Kini mereka ngobrol santui di pinggir danau Sambil makan keripik salah Dan di antara kesempatan dalam kesempitan Untuk pertama kalinya Yunsoo nyerebut D. Enju, men Weleh, weleh Bukan muhrim, weh Kembali di kehidupan sekolah Di kelas, Wusik ngingetin hamburger lagi Agar gak jualan majalah edukasi di kelas Dengan wajah dongkol Hamburger cabut dari kelas Sampai gak lama Dia balik sembari nyiram Wusik Pakai air keras Namun, Wusik berhasil menghindar Karena ulah hamburger itu Seketika Otot Wusik pun Beraksi, men Nah, karena gak terima abis diajar Wusik Hamburger ngadu ke Jonghun Dan langsung nantang Wusik buat duel di atap sekolah Dan kebetulan udah lama gregetan sama Jonghun Wusik pun langsung nerima dengan penuh keyakinan Begitu udah dirutup sekolah Dan dikelilingi murid-murid lain Duel antar pria pun dimulai Sebenernya, Wusik udah hampir menang Tapi gara-gara hamburger nendang Wusik Alhasil, Wusik pun harus tumbang di tangan Jonghun Dan meskipun hubungannya sama Wusik lagi kurang baik Ngeliat temannya tak berdaya Yunso tetap ngebantu Wusik buat balik ke kelas Tapi gak tau kenapa Begitu kelas kelar Wusik mendadak cabut ninggalin sekolah, men Beberapa hari kemudian Kepelikan mulai mendatangi Yunso, men Mulai dari kabar kalau Wusik ngebawa lari di Enju Terus pas Yunso manggil-manggil di rumahnya Enju beneran gak ada Bahkan begitu pulang Langsung kena amuk buah paknya Gara-gara nilainya yang anjlok terus-terusan Nah, karena udah capek dan terlalu pusing sama keadaan Yunso pun mingget dari rumah Terus nenangin diri di rooftop sekolah sendirian, men Keesokan paginya Yunso yang sedang berjalan lunglai menuju kelas Laku dicengin tuh sama Jonghun Jonghun yang emang suka berlagak sok jagoan Dan suka cari perkara Tiba-tiba bikin ngajar Yunso Karena terus menatapnya Namun hal itu Mampu dijaga sama hamburker Dan langsung mengajaknya pergi Semenjak itulah Yunso yang udah galau parah Karena ditinggal Wu Zik dan Enji Bertekad untuk mengalahkan Jonghun dan gengnya Seperti Bruce Lee yang mengalahkan beberapa orang sendirian Bahkan saat di rumah Dia mempelajari teknik bertarung Bruce Lee Melalui buku yang pernah dia beli Dia berlatih cukup keras Untuk mengalahkan Jonghun dan gengnya Bahkan Saking terobsesinya sama Bruce Lee Yunso juga berlatih double stick Sampai dia mahir kayak Bruce Lee Demi ngebantai Jonghun dan gengnya Berhari-hari dan berbulan-bulan Dia berlatih dengan keras Hingga akhirnya Dia pun siap Dan kebetulan Pas jam istirahat Teman sekelas Yunso Ngisengin Jonghun dengan ngelempar minuman Ke arah dia dari atas jendela Seketika Jonghun pun langsung ngobrak-ngobrik Kelas mereka Buat nyari siapa yang ngelempar tadi Dan karena gak ada satupun yang ngaku Jonghun mewakin kalap tuh Bahkan hamburker yang berniat Menenangin Jonghun malah jadi samsak hidup Seketika Yunso yang udah gak tahan sama ulah Jonghun pun Langsung nantang duel di rooftop sekolah Semua murid langsung excited tuh Dan di saat hampir nyampe pintu rooftop Yunso udah nyolong start duluan tuh men Dan tentu aja Pergede bukan epic pun Terjadi Terima kasih telah menonton Singkat cerita Yunso akhirnya berhasil ngebantai Jonghun dan gengnya Persis seperti aksi tokoh idolanya Yaitu Bruce Lee Keepikan belum kelar nih men Di saat Yunso mau pergi ke kelasnya Dia dipanggil dan dihentiin tentara sekolah Bahkan salah satu guru berniat buat nangkep dia Seketika Emosi Yunso pun Meledak men Beberapa hari kemudian Yunso sama ayahnya dateng ke rumah sakit Buat minta maaf ke orang tua Jonghun dan orang tua lainnya Namun akibat ulah Yunso itu Dia tetap harus dikeluarin dari sekolah Tapi anehnya Kali ini Ayah Yunso gak ngamuk-ngamuk men Bahkan Sang ayah malah nanya Apa Bruce Lee masuk perguruan tinggi Dan karena Yunso gak bisa jawab Mereka berdua pun Berjalan dengan membawa keheningan Satu tahun kemudian Yunso ikut ujian paket C buat dapet ijasa SMA-nya Nah Gak diduga Laku dia ketemu hamburger yang juga lagi ngambil paket C Gara-gara dikeluarin juga Karena udah lama gak ketemu ya kan Ngobrol santui deh berdua Sambil nyebat-nyebat gitu Dan Pas di dalam bis mau pulang Secara mengejutkan Yunso ngeliat deh anju men Mereka sempet ngobrol tipis lah ya Cuman Karena waktu mereka gak banyak Anju harus turun duluan tuh dari bus Tapi sebelum pergi Anju mau bilang sesuatu nih ke Yunso Tamat Kejolak kau lah muda Emang paling bisa ya dibikin film Tapi inget men Sebadung-badungnya seorang pelajar Tugasnya ya Pelajar Gelut mah bonus Syukur-syukur Kalau kalian bisa dapet sahabat sejati Kayak casetel Ya udahlah ya Tungguin alur cerita selanjutnya aja ya men Permen Oke Seperti biasa buat para jomblo Sekiranya temukan jodohmu Karena daging yang terbelah Rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu Dan kalau ada yang request film untuk diulas Bisa kalian tulis di komentar ya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax